Oke guys, video kali ini gue mau jawab pertanyaan Gimana caranya gue tuh menjaga kucing-kucing yang pindah dari sini Supaya tuh gak terlalu stres Jadi pertanyaannya itu tentang, ini kan baru pindah rumah ya Jadi biasanya kalau kucing baru pindah rumah Itu biasanya dia tuh takut, dia tuh stres Dan sekarang gue pengen bahas kucing-kucing yang ada di ruangan kerja gue sampai di kamar Tuh ya, jadi ruangan kerja gue Kalau pintu kamar dibuka, itu langsung ke ruangan kerja Nah, kucing yang paling penakut, disini tuh ada bayi oren sama ada jenna Mana jenna? Jena? Tuh, jenna udah berani keluar Tapi di video kemarin kan kita bilang ya Kalau si bayi oren dan si jenna, itu dua kucing yang beda Kalau bayi oren itu kucing yang penakut Kalau jenna, itu kucing yang panikan Nah, kemarin di whatsapp ada yang nanya juga Perbedaannya apa, kucing yang penakut sama kucing yang panikan Kayak si jenna Tuh, jenna sekarang udah masuk kamar Bayi oren masih ada di kamar aja dari tadi Perbedaannya itu apa? Kalau kucing yang panikan, itu dia kalau ngeliat orang baru Ataupun ngeliat alat-alat yang ada bunyinya yang heboh gitu Dia itu paling akan lari, terus ngeong-ngeong, terus heboh pokoknya anaknya Tapi dia nggak ngumpet Dia nggak ngumpet? Nggak ngumpet Jadi nggak ngumpet ya, barusan dia dari luar terus dia masuk ke kamar nih Dengar suara kita Sebentar ya, bunyi-bunyian yang asing Kayak misalkan orang lagi masak gitu ya Maksudnya, kayak disini Kalau masakan dia kan nggak terlalu kedengaran kan Tapi kalau kayak orang Kamu tau kalau orang ngebor kayak gitu kan Ngebor tembok Atau yang lainnya Pokoknya yang bunyinya semacam itu Itu dia akan panik Paniknya itu jenna tuh teriak-teriak gitu Bukan ngumpet ya Tapi teriak-teriak larian nggak jelas kayak gitu Nah awalnya aku tau jenna ini kucing yang panikan Itu waktu aku bersihin badannya dia pakai tisu basah Terus dikasih ear care Yang buat kesehatan kuping Jadi setelah dia dibersihkan badannya pakai tisu basah Dia itu teriak-teriak Padahal itu ada di kamar, di rumah kita yang sebelumnya Kalau kita mandiin jenna Itu mungkin normal ya Kalau dia itu teriak-teriak Tapi ini cuma dibersihin badannya Setelah dia dibersihin badannya Dia langsung teriak-teriak Coba kita kasih itu sebentar Nih barusan keliatan ya Bayi Oren sama jenna Jena langsung main keluar Bayi Oren dia masuk lagi ke dalam kamar Dia tuh si Bayi Oren ini Dia kan bisa dibilang berarti nggak panikan kan Nggak, dia nggak panikan Artinya nggak suka teriak-teriak Kalau ada sesuatu yang asing buat dia Iya, bener Kalau Bayi Oren Dia teriak-teriak Kalau dia pengen dielus Iya pengen dielus doang Coba, kenapa? Pengen dielus doang Tapi kalau jenna Kalau dia pengen dielus Teriaknya itu nggak kayak bayi ya Jena ini Kalau malem pun Kalau gelap Terus dia nggak panik dikit Dia itu teriak-teriak Jadi berisik banget Kalau kita lagi tidur Oh iya jenna itu takut banget gelap ya Takut banget gelap Makanya disini kita pakai lampu tidur loh Di pojok Karena kita suka yang gelap Tapi jenna tuh berisik Jena teriak-teriak gitu Nah sekarang kita liatin dulu Teriak-teriaknya Bayi Oren itu Minta dielus sama bedanya Teriak-teriakannya jenna tuh gimana? Cara kamu untuk membuat Bayi Oren itu Teriak-teriak karena pengen dielus gimana? Kan dia kan anak kesayangan kamu Dia juga paling manja sama kamu Biasanya gimana? Bayi Bayi Karena sekarang kucing-kucing masih Takut sama karpet ini Masih belum ada yang berani tidur disini Bayi Coba Bayi Bayi Ih kok lompat? Jangan lompatin situ Nah lewat situ aja Bayi 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 Tuh Dia teriak-teriaknya tuh minta dielus Tuh Aduh Dikada ngajak main kali kamu Oke Sekarang kita cari jenna Biasanya jenna juga suka teriak-teriak Minta dielus kan Tapi Gak tau deh Gimana nih dia nih Coba bang yuk Jena 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 Nah jadi kalo pintu ini dibuka Lucy tuh jadi ikutan masuk Sisi juga biasanya masuk Si Panda Yupi Atau si Polly Biasanya tuh keluar Kenapa sekarang gue gak bahas Polly Karena dia udah paling barbar Dia sampe atas gak ada takut-takutnya Bahkan sama orang baru Suara yang asing juga si Polly ini gak ada takut-takutnya Tuh Sisi masuk Mana jenna Jena Beda kan Paniknya jenna tuh Jena tuh langsung masuk Nah kenapa tadi kamu bunyiin sendok kayak gitu Karena ini kan masih ada suara bor ya kalo siang-siang ya Kalo hari biasa Karena masih banyak yang harus dikerjain di rumah baru ini Dia ngumpetnya tuh cuman yang penting gak sampai heboh gitu Tapi larinya dia tuh heboh Tuh larinya dia heboh banget Tapi dia masih berani keluar Nah Iya bedanya gitu ya Bedanya gitu Kalo 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 panik itu Dia masih berani keluar Setelah tadi denger suara asing Ntar dia ngumpet Dia masih berani keluar Buat nyintip Apakah masih ada suara itu Atau orang yang asing itu Tapi kalo yang penakut Itu dia gak berani keluar sama sekali Kayak si bayi oranye sama sekali gak berani keluar Dia masih kepo tuh Masih kepo tuh Dia tubuh-tubuh kan sama si bayi disini Tuh kan masih kepo tuh kan Tuh kan beda kan paniknya kan Coba kamu kesini deh Kamu panggil bayi sama si jenna Mana yang nyamberin Bayi Jena 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 Tuh Ekspresinya aja beda banget kan Tuh Jalannya langsung mindik-mindik nih jenna Mindik-mindik tapi masih kepo kan Tuh tuh Masih noleh-noleh Jena masih panik banget tuh Dia kayak nyari-nyari sesuatu Dia kayak nyari sumber suara yang tadi Iya Panik tapi kepo Nah masalahnya Kalo dia panik Di Jangkauannya tuh Jauh dari kamar Dia biasanya suka stuck di satu titik Dimana dia ngumpet gak keluar-keluar Iya Bener Nah Jadi kalo kamu punya kucing yang panikan kayak jenna gini Jangan ada kolong Dimana dia Akan susah keluar dari kolong itu Untuk masuk ke tempat amannya dia Tempat amannya jenna ini kan di kamar kan Berarti kan Dia ngerasa tempat amannya ini di kamar Nah tadi saat dia takut di tangga Dia masih bisa untuk lari Dan masuk ke kamar Pernah tuh kejadian Sekali nih Jena Kita sebentar Kita keluar sebentar Kita kasih tau Pernah ada kejadian Sekali Jena itu panik disini Kalo gak salah Waktu itu denger suara Apa ya Ada yang jatuh gitu Dari dapur Dia disini Tapi disini ada orang Bukan kita Dia ngumpet disini Dia ngumpet di kolong tangga Dia ngumpet sampe dalem Dan akhirnya kita cariin jenna Yang ketemu-temu Pas aku pake lampu ke dalem Akhirnya Beneran kita liat si jenna itu ada disitu Nah makanya Secepatnya Aku tuh pengen tutup ini Karena kalo dari pagi Kan kita bangun tidur Pintu tuh langsung dibuka Kucing yang dari luar Itu bisa masuk ke dalam kamar Kayak sisi dan lusi Kucing yang di dalam kamar Itu bisa main kesini Dan sampe detik ini Kita udah satu minggu ya Pindah ya Per hari ini Ngomong-ngomong selama satu minggu Kenapa tadi ngomong pagi Karena kita disini bangunnya pagi Iya Kita disini tuh Agak susah begadang Karena mungkin feelnya rumah sendiri Ya sekarang Satu lagi Tempat kerja Kita deket sama kamar Jadinya kamu gak ada yang perlu nemenin Nah Sampai Seminggu ini Gue pindah kesini Yang paling bermasalah Itu cuman jenna Dan bayi oren Tapi Nah tapi Yang kita takutin dari kucing yang Penakut Atau dia stres Karena denger sesuatu Atau liat orang asing Itu nafsu makannya yang berkurang Ya kan Biasanya kalo kucing yang Takut atau ini kan Masalahnya ada di nafsu makan Makanya disini Gue tetep kasih tiga opsi makanan Di depan sini Ini juga ada makanan Nah ini bedanya nih Walaupun dia terlihat masih panik Si jenna tetep pengen keluar Beda sama bayi Yang disitu aja Nah kalo mereka stres kayak gini Mereka tuh makan atau gak? Enggak Makanya tuh berkurangnya tuh jauh Kayak terutama waktu Kemarin pertama kita pindah Itu kan bunyi-bunyi masih banyak banget Dan baru didengar sama si bayi oren Bayi oren tuh beneran jarang banget Makan atau keluar dari tempat persembunyianya Dia tuh sering sembunyi tuh di bawah bantal Atau yang disini nih Sebelah pasur disini Oh iya dia ngumpet di samping disini ya Nah disini ada yang gak Di ujung sana pojok Si bayi oren doang ya Bayi oren doang yang kayak gitu Dan dia gak makan-makan Gak keluar Itu makan aja pas kamu Ngasih makanan basah Dan ke dalam kamar kan ngasihnya Iya Nah kalo si jenna Dia walaupun panikan kayak gini Dia masih makan Makan disini Atau di depan tadi Kecuali kayak kemarin Dia stuck di bawah tangga Baru sore dia Aku cari dia keluar Baru akhirnya kita bawa ke kamar Dan dia makan Kalo jenna Ini gak ada masalah sama sekali Dengan nafsu makannya Nah kalo si bayi oren ini Dia stuck di pojokan sini aja Sekalinya pun makan Mungkin colong-colongan Tapi sedikit disitu Iya Sebentar banget dia makannya Sebentar banget Di rumah ini Sama kayak di rumah yang sebelumnya Kita kan setiap hari Ngasih makanan basah Dicampur sama vitamin kan Sehari satu kali Tapi kalo untuk si bayi ini Kita jadi dua kali Karena kita gak bisa kontrol Nafsu makannya Kalo dia lagi takut Misalkan siang Gitu ya Siang ada suara orang masak Atau ada suara bor Atau ada suara apa Atau ada tukang gitu Yang dateng Nah si bayi Ini dia diem aja disini Dan butuh waktu cukup lama Untuk dia kesitu doang Buat makan Iya padahal masih di area Nyamannya dia ya Iya padahal masih di area Nyamannya dia Kalo si jenna Barusan panik Tapi dia udah pengen keluar lagi Iya pengen keluar lagi Iya kan Gak ada 5 menit Dia udah pengen keluar lagi Nah jadi pertanyaan Kenapa gue gak taro makanan Di deket si bayi Iya kan Nah ini sebenernya juga Ngelatih si bayi orang ini Suatu hari dia gak boleh kayak gini Dia harus tetap berani Kesini Untuk makan Ya karena Naksu makan itu Bisa dibilang gak ada masalah sih Ini karena takutnya dia doang Jadi biar dia tetap terjaga Sehat gitu ya Gue ngasih makanan basah Jadi dua kali Nah itu cukup banget Gak ngebuat si bayi orang ini mencret Gak ngebuat si bayi orang ini muntah Kalo kucing yang makanan terlalu sedikit Biasanya dia muntah cairan Iya biasanya kayak gitu Tapi bayi orang selama seminggu ini Enggak kan Walaupun makannya juga sedikit Nah untuk makanannya Juga diisinya penuh Kayak gini nih Nih Tuh makanannya Ini kan ada 3 macem ya Ini di food dispenser Yang ini tuh Kenapa gak gue isi lagi Karena lagi abis Ini tuh isinya happy cat kitten jiflu gel Insya Allah besok tuh udah restock lagi Kalo yang ini Ini happy cat Atlantic salmon Dan yang ini happy cat yang grain free Junior Jadi kalo makanannya penuh kayak gini Walaupun si bayi orang yang takut Kadang-kadang dia suka jalan kesini Dia tetep ngeliat makanan itu penuh Gitu Jadi lebih gampang untuk dia makan Dan siapa tau dengan penuh kayak gini Makanannya juga jadi banyak kan Nah yang tadi mas Gege bilang Itu kan bayi ini dikasih makanan basah 2 kali dalam sehari Nah untuk campuran vitaminnya Ini mas Gege itu tambahkan dengan vitamin transfer faktor Yang pertamanya Yang pertamanya Karena si bayi ini masih di usia 4 bulan ya Dan belum steril Jadi lebih bagus kalo pake transfer faktor Karena dia ada ekstrak kuning telurnya Untuk nambah nafsu makannya Dan juga daya tahan tubuhnya nih Karena dia kan lagi stres nih Kalo lagi stres utamakan Jaga di daya tahan tubuhnya Biar badannya juga mampu gitu Buat ngejaga dia dari stresnya dia itu Nah satu lagi Untungnya kita ini Di kamar Bukan di rumah kucing ya Di kamar ini Kita tuh gak ada angin dari luar yang terbuka banget Itu juga penting untuk menjaga kesehatan kucing yang lagi stres Dan nafsu makannya kurang Beda sama di ruangan kucing Di ruangan kucing tuh mungkin Pasti tetap ada yang stres ya Karena baru pindah rumah kan Dan kemarin kan kita bikin video Pintunya bisa dibuka Terus sirkulasi udaranya tuh udah ada Lagipula itu udah seminggu setelah kita pindah Tapi tetap aja di ruangan kucing itu kan Rata-rata kucingnya kan udah dewasa kan Nah beda kalo Kayak si bayi ini Dia kan masih kitten Dan dia tuh manja banget Sama kamu kan Biasanya kalo kucing yang manja Ya biasa lah Daya tahan tubuhnya tuh pasti agak manja juga Jadi otomatis Kayak siapa? Ya kayak kamu Jadi otomatis harus dikasih yang ekstra Biar dia tetap sehat Walaupun nafsu makannya tuh lagi berkurang Gara-gara dia stres Tapi nafsu makannya tuh inget ya Nafsu makannya tuh bukan berkurang Gara-gara dia sakit Itu bukan Itu beda Tapi karena dia takut buat keluarnya doang Keluar dari persembunyiannya Nah makanannya tetap ditaro disana Ini sama kayak pola kita di kotak pasir Kita tetap menyediakan satu titik kotak pasir di rumah Walaupun si kucing itu bisa main ke atas Ya kan? Jadi si kucing itu tetap terlatih Oke deh segini dulu kali ya Video kali ini Barang sama bayi Dan kucing-kucing yang ada di kamar dan di ruangan kerja Yupi gak mau main Yupi Tuh si poli udah di depan aja tuh pengen main Udah Jenna main sana Jenna Udah gak ada apa-apa kok di depan Jenna Oke semoga video kali ini membantu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye